Darah menghujani seluruh langit, perlahan turun, Wan Xiaoshan melihat pemandangan di depannya dengan ngeri, seolah-olah dia sedang dalam mimpi. Celup-celup. Angka-angka itu turun perlahan satu per satu. Ekspresi mereka sebelum meninggal sama dengan ekspresi Tian Wenjing, dengan ekspresi kosong di wajah mereka, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ratusan pembangkit tenaga listrik tewas seketika. Orang-orang ini adalah yang terkuat di King Hemen. Sekarang, termasuk Tian Wenjing, semuanya terbunuh. Pembangkit tenaga listrik King Hemen langsung tercengang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, seperti mimpi, tapi itu adalah mimpi bagi Wan Xiaoshan dan yang lainnya, tapi itu adalah mimpi buruk bagi orang-orang kuat King Hemen. Cantik. Long Chen berdiri di sarang Wan Long, dan melihat Xia Chen membunuh begitu banyak orang kuat di udara dengan jimat, dia tidak bisa menahan untuk mengacungkan jempolnya. Sebagai seorang penyihir Arai dan Master Rune, kemampuan Xia Chen untuk mengendalikan jimat sungguh luar biasa. Tidak mungkin, kekuatan jiwanya terbatas, dan dia tidak berani menyianyiakan uang. Setelah memadatkan pembulu darah naga kelahiran, kekuatan surgawi Xia Chen menggantikan kekuatan jiwa, dan dibantu oleh jiwa naga. Kekuatan yang meroket tidak mempengaruhi kendalinya sama sekali, sebaliknya, kendalinya terhadap jimat itu hampir tidak normal. Jimat itu menembus udara, mengubah ruang, dan membingungkan indera semua orang. Bahkan orang kuat seperti Tian Wenjing tertipu dalam persepsinya tentang kematian dan dibunuh dengan satu pukulan. Dan setelah jimat itu membunuh Tian Wenjing, ia menyulut sari darah Tian Wenjing untuk meledakan seluruh kekuatan jimat tersebut dan mengubahnya menjadi jimat seukuran butiran beras. Meski jimatnya kecil, namun kuat, tapi sungguh menakjubkan. Yang mengherankan Long Chen adalah begitu banyak jimat yang hancur dapat mengenai titik vital dengan tepat, kontrol ini terlalu tidak normal. Ledakan Xia Chen membunuh ahli top King Hemen dengan satu pukulan, dan sarang Wan Long terus bergerak maju. Xia Chen bahkan tidak repot-repot berurusan dengan aneka ikan di King Hemen. Terima kasih telah menyelamatkan hidupmu, dan tolong tinggalkan namamu. Aku, Wan Xiao Shan, pasti akan membalas budimu di masa depan. Wan Xiao Shan berteriak buru-buru melihat sarang Wan Long akan segera pergi. Bantu aku membunuh kelompok ikan lain-lain ini. Long Chen tidak sopan, dan langsung memberinya kesempatan untuk membalas. Hah! Wan Xiao Shan tercengang, apa ini? Tapi saat ini, sarang Wan Long sudah meraung dan menghilang, Wan Xiao Shan mengertakkan gigi dan meraung. Bunuh mereka semua, tidak ada yang bisa lolos. Brahma ini sangat sombong, dia sebenarnya ingin menyatukan umat manusia di alam Tian Maisuan. Kata Xia Chen di sarang Wan Long. Orang-orang dalam garis keturunan Brahma semuanya kesal, terutama yang disebut putra Brahma, yang sangat gila hingga tidak dapat berbicara melalui otaknya. Long Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, Namun, dengan dukungan sebesar itu di belakang kami, tampaknya otak benar-benar tidak diperlukan, tetapi kami bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bodoh. Xia Chen tertawa, tapi ada sedikit tanda dalam senyumannya. Yang disebut Tuhan menentukan kepala, dan posisi menentukan pikiran. Siapapun yang duduk di posisi Brahma, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, dan sepertinya dia tidak perlu menggunakan otaknya. Degradasi Jadi akan terjadi fenomena yang aneh, yaitu ada orang yang duduk di jabatan tinggi, tetapi mereka berbicara seperti orang bodoh, dan apa yang mereka lakukan adalah hal yang sangat bodoh. Gunung itu akan runtuh, dan ayahnya akan menjadi tua. Di dunia ini, tidak ada yang statis. Bagaimanapun, kekuatan orang lain adalah milik orang lain, tidak peduli seberapa kuat dukungannya, suatu hari nanti akan runtuh. Kekuasaan menjadi paling nyata hanya jika ada di tangan Anda sendiri. Betapapun kuatnya Brahma, dan betapa cemerlang silsilah Brahma, apa hubungannya dengan dia. Dia akan tetap terlihat seperti orang idiot saat aku memenggal kepalanya. Long Chen berkata dengan ringan. Xia Chen tertawa. Setelah mengikuti Long Chen begitu lama, berapa banyak arogansi yang ada di tangan bos. Ekspresi mereka saat akan mati memang mirip, bahkan ada yang sama persis. Terkadang sungguh ironis memikirkannya. Mengapa banyak orang yang baru bangun ketika sekarat, padahal sudah terlambat. Bos, kamu sudah menjadi petapa surgawi dari sembilan meridian. Kali ini, kita pasti bisa menyapu alam misterius Tian Mai dan mengalahkan pria Brahma itu. Xia Chen mengepalkan tangannya dan berkata dengan penuh semangat. Legiun darah naga dan silsilah Brahma tidak dapat dipisahkan, dan pertempuran untuk menghancurkan dunia di benua Tian Wu direncanakan oleh silsilah Brahma. Di medan perang, kematian para pejuang darah naga selalu menjadi rasa sakit yang tak terhapuskan di hatinya. Kebencian itu tidak akan hilang secara bertahap seiring berjalannya waktu, tetapi akan semakin tak terlupakan baginya. Kalau dipikir-pikir saat ini, saya bisa melakukan pertarungan berdarah dengan silsilah Brahma. Saatnya menyelesaikan dendam lama dan baru. Jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali pokoknya, Anda tinggal menghitung bunganya. Tidak sesederhana itu, Long Chen menggelengkan kepalanya, wajahnya serius. Apa? Xia Chen terkejut. Saat ini, Long Chen memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah mengikuti Long Chen terlalu lama, dan tidak ada yang tahu kekuatan Long Chen lebih baik dari dia. Namun, Long Chen menjadi lebih kuat dan lebih berhati-hati, yang membuatnya agak tidak bisa dimengerti. Anda dipandu ke sini untuk membuka Jalan Kaisar, dan Anda tidak bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat monster dari semua ras di sepanjang jalan. Tapi saya bertemu mereka, dan mereka mengerikan. Suara Long Chen agak rendah, dan ada sedikit martabat di matanya. Dia menjadi lebih kuat, tetapi kelompok orang ini tidak boleh diam. Orang-orang ini membawa misi yang kuat, dan mereka pasti punya banyak kartu gelombang saat mereka bermain melawannya, alasan mengapa mereka tidak bermain, atau entah kekuatannya tidak cukup, atau peluang belum datang. Tapi semua ini tidak bisa lepas dari persepsi kuat Long Chen. Bahaya yang terlihat bukanlah bahaya, dan hal yang tidak terlihat itu berakibat fatal. Entah itu Long Zaye, Brahma Tiande, Li Changgeng atau Ming Long Tianfeng, ada sesuatu yang buruk pada diri mereka yang membuat Long Chen gemetar jauh di dalam jiwanya. Meskipun Long Chen kini telah memadatkan sembilan pembulu darah naga, meskipun Long Chen masih sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun di level yang sama yang dapat mengalahkannya. Tapi orang-orang ini tidak peduli dengan aturan apapun. Begitu mereka mulai bertarung, pertarungan kelompok dan pertarungan roda tidak bisa dihindari. Meskipun Long Chen percaya diri, dia tidak terlalu sombong sehingga dia berpikir bahwa satu orang dapat menekan orang-orang ini. Yang paling penting adalah orang-orang ini adalah musuh dari sisi baiknya. Di alam Tian Mei Suan, ribuan ras berjuang untuk menjadi yang teratas. Entah berapa banyak orang kuat seperti mereka yang disembunyikan. Tekanan pada Long Chen sangat besar. Jadi, Long Chen pertama-tama harus membunyikan alarm untuk Xia Chen, bersiap menghadapi bahaya di masa damai, semakin Anda berdiri di tempat tinggi, Anda harus semakin berhati-hati. Jantung Xia Chen berdebar kencang saat mendengar itu, dia tidak menyangka ada begitu banyak monster menakutkan di alam mendalam Tian Mei. Ledakan Saat keduanya sedang berbicara, tiba-tiba terjadi ledakan, dan sarang Wan Long bergetar hebat, tiba-tiba dihentikan secara tiba-tiba oleh kekuatan yang sangat besar. Xia Chen terkejut saat mengetahui bahwa ada dinding batu tambahan di depannya pada suatu saat, dan sarang Wan Long menghantam dinding batu tersebut, dan dinding batu tersebut hancur. Ini benar-benar jalan sempit menuju musuh, Long Chen keluar dan mati, jika tidak, cangkang kura-kura Anda akan hancur. Pada saat ini, suara arogan dan akrab terdengar di seluruh dunia. 5662 Suaranya agung dan kuat, namun serak dan tidak menyenangkan, seperti suara batu yang bergesekan, mengguncang langit dan bumi. Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuan Jia. Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang saat mendengar suara itu. Pada saat ini, delapan meridian kelahiran di belakang Sui Ying Feng sedang melonjak, dan ribuan jalan menderu, membanjiri langit. Dibandingkan dengan pertempuran terakhir, paksaannya jauh lebih kuat. Bos, biarkan aku bertemu dengannya. Ketika dia melihat Sui Ying Feng dan merasakan auranya yang menakutkan, semangat juang Xia Chen tiba-tiba bangkit. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan yang begitu menakutkan. Dia ingin menguji kekuatannya sendiri dan seberapa besar kemajuannya. Lawan ini tepat untuknya. Tidak, serahkan orang ini padaku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apa, Bos, apakah kamu takut aku kalah? Saya delapan puluh persen yakin bisa mengalahkannya. Xia Chen berkata dengan tergesa-gesa. Tidak ada gunanya mengalahkannya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Xia Chen tidak mengerti arti Long Chen untuk sementara waktu, tetapi pada saat ini, orang kuat dari klan kadal monster kristal darah tak berujung muncul di depannya. Ketika Xia Chen melihat orang-orang kuat dari klan kadal monster kristal darah muncul seperti air pasang, Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Bukankah itu terlalu berlebihan? Ada puluhan juta anggota kuat dari klan kadal monster kristal darah. Yang terpenting di balik klan kadal monster kristal darah, masih banyak klan monster lainnya, dan sekilas tidak ada batasan sama sekali. Ternyata klan kadal monster kristal darah itu ganas, dan mereka sudah mulai merekrut pengikut secara diam-diam, ingin bersaing dengan klan monyet emas setan langit dan bersaing memperebutkan posisi pemimpin aliansi setan langit. Sebelumnya, Sui Ying Feng bertarung melawan Long Chen di depan saluran luar angkasa. Meskipun dia gagal membunuh Long Chen, kekuatan yang dia tunjukkan tidak lebih lemah dari Hou Tian Wu, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda melampaui dirinya. Akibatnya, orang-orang kuat dari aliansi setan langit mulai tergerak. Melihat situasinya kurang baik, beberapa belalang mulai berjatuhan menuju klan kadal monster kristal darah. Meskipun Yao Zhu memiliki tubuh yang besar dan kepala yang besar, tidak banyak hikmah di dalamnya. Pemikiran mereka sangat sederhana, siapapun yang kuat, saya akan mengikuti siapapun yang kuat, dan, selama bertahun-tahun, mereka juga sudah muat menjadi penguasa klan iblis surgawi dan monyet emas, dan mereka ingin mengganti majikan mereka. Dalam pertempuran besar sebelum saluran luar angkasa, aliansi setan langit dibunuh oleh Ah Men dan melarikan diri karena malu. Sue Ying Feng mengangkat tinggi panji klan kadal monster kristal darah, menjanjikan banyak manfaat, dan langsung menarik diri dari aliansi setan langit. Ada banyak kekuatan. Tidak hanya Sue Ying Feng, tapi juga siangtu. Hampir sepertiga kekuatan di aliansi setan langit ditarik oleh keduanya, dan Hou Tianwu sangat marah hingga dia langsung muntah darah. Setelah Sue Ying Feng membawa pergi orang-orang ini, dia bergabung dengan kekuatannya sendiri. Kekuatannya mencakup beberapa orang kuat yang setia pada klan kadal monster kristal darah. Pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Ying Feng memimpin kerumunan untuk bertarung melawan kekuatan iblis lainnya untuk bersaing memperebutkan saluran luar angkasa lainnya. Semua orang tahu bahwa tidak masuk akal untuk terus seperti ini. Pada akhirnya, kedua belah pihak membuat konsesi, menetapkan batasan, dan berbagi kekuasaan di saluran tersebut. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kedua kekuatan besar untuk tenang, dan kekuatan lain pun ikut bersaing. Pada akhirnya, setiap orang mengambil wilayahnya masing-masing dan membentuk lebih dari selusin lingkaran pengaruh, mengelilingi lorong luar angkasa, dan menyerap kekuatan daun nilin kaisar bersama-sama. Namun, mereka menghabiskan banyak energi selama pertarungan. Sue Ying Feng baru saja maju ke sage surga delapan vena, ketika saluran luar angkasa meledak dan terlempar keluar. Namun, pertahanan klan kadal monster kristal darah sangat mencengangkan. Untuk melindungi pengikutnya, klan kadal monster kristal darah membuka penghalang pertahanan terkuat dan melindungi semua anggota klan monster yang kuat. Klan kadal monster kristal darah juga membayar mahal, lebih dari separuhnya terluka. Pembangkit tenaga klan monster, melihat klan kadal monster kristal darah begitu melindungi mereka, segera diliputi emosi, dan bersumpah untuk berjanji setia kepada klan kadal monster kristal darah selamanya. Melihat kohesi yang belum pernah terjadi sebelumnya di sini, kepercayaan diri Sue Ying Feng meningkat pesat, seolah-olah dia telah naik tahta pemimpin aliansi Setan Langit. Setelah penyesuaian, dia memimpin pasukan monster ke area inti, menghadapi beberapa kekuatan di sepanjang jalan, Sue Ying Feng memberi perintah, dan pasukan monster menyapu lawan, yang membuat kesombongan Sue Ying Feng sangat terpuaskan. Tepat ketika dia penuh ambisi, dia melihat sarang 10 ribu naga berjalan perlahan, dan dia segera menyadari bahwa itu adalah sarang 10 ribu naga Long Chen, dan langsung memblokirnya. Ketika sarang Wan Long diblokir, Sue Ying Feng berdiri di depan formasi, di belakang ada ratusan orang super kuat, dan yang terlemah juga adalah petapa surga Wikimai, dan ada lebih dari 30 orang seperti dia. Barisan ini bisa dikatakan sangat menakutkan. Delapan urat naga di belakang Sue Ying Feng berputar, bumi berguncang, dan kristal tak berujung muncul dari tanah. Sejauh mata memandang, bumi telah menjadi lautan kristal. Energi tak berujung muncul dari bumi dan berkumpul menuju Sue Ying Feng. Saat ini, dia tampaknya menjadi raja dunia ini, memerintah segala sesuatu di dunia. Long Chen, keluar dan mati. Sue Ying Feng berdiri di depan sarang Wan Long dan berteriak keras. Berdengung. Sarang Wan Long bergetar, dan sosok Long Chen muncul. Pakaian hitamnya berkibar dan rambut panjangnya berkibar. Dia terlihat agak kurus, tapi menghadapi pasukan monster yang tak ada habisnya, matanya tenang. Ketika Long Chen muncul, murid Sue Ying Feng tiba-tiba menyusut. Long Chen saat ini tidak mengalami fluktuasi energi naga, apalagi nafas takdir, dan bahkan darahnya menjadi sangat kabur. Kekuatan kekerasan bintang-bintang menghilang, dan pada saat ini, Long Chen tampaknya telah berubah dari lautan yang ganas menjadi kolam dalam yang tenang. Namun, apa yang tersembunyi di balik ketenangannya gelombang membuat Sue Ying Feng merasakan getaran di jiwanya, dan Long Chen saat ini menjadi semakin menakutkan. Ketika dia melawan Long Chen untuk pertama kalinya, dia memiliki tujuh pembuluh darah kelahiran, sedangkan Long Chen hanya memiliki empat setengah. Pertemuan ini, dia memadatkan delapan pembuluh darah kelahiran, dan kekuatannya melonjak puluhan kali lipat. Menurut perkiraannya, Long Chen paling banyak adalah orang bijak surgawi enam meridian, dan peluang untuk memadatkan meridian kelahiran ketujuh hampir dapat diabaikan. Karena meridian kelahiran, konsumsinya akan sangat mencengangkan seiring berjalannya waktu, dan konsumsi waktu juga akan meningkat puluhan kali lipat. Dia memiliki keunggulan alam, jadi setelah melihat Long Chen, dia bahkan tidak memikirkannya, dan langsung membunuhnya. Bahkan jika Long Chen maju ke vena ke enam atau bahkan ke tujuh, dia jelas bukan lawannya. Tapi saat Long Chen muncul, dia merasakan getaran di jiwanya. Api pertempuran yang telah menyala sebelumnya sepertinya disiram dengan air dingin, dan matanya menjadi keruh dan tidak menentu. Apakah dia Long Chen? Seorang pria bermata elang tercengang saat melihat Long Chen, lalu dia berkata dengan curiga. Dia adalah anggota baru yang baru saja bergabung dengan tim kadal monster kristal darah. Dia mengira siapa yang akan ditantang Sue Ying Feng, tapi ternyata itu adalah ras manusia yang terlihat lemah. Semut manusia? Anda tidak perlu Tuan Ying Feng untuk menjatuhkannya secara pribadi, biarkan adik laki-laki itu menjatuhkannya. Menghilang. Patah. Saat dia menghilang, tangan besar Long Chen menusuk ke dalam kehampaan, riak di kehampaan bergejolak, dan sesosok tubuh ditarik keluar dari ruang oleh leher Long Chen, seperti seekor ayam. Apa? Pada saat itu, murid Sue Ying Feng tiba-tiba menyusut. 5.663. Long Chen mencengkeram leher pria bermata elang itu dan menariknya keluar dari ruang tersembunyi. Saat itu, mata pria bermata elang itu penuh ketakutan. Matanya mengandung kekuatan ruang, dan dia pandai dalam serangan diam-diam. Dia awalnya adalah petapa surgawi dari delapan meridian, jadi dia tidak memperhatikan Long Chen sama sekali. Dia tidak memanggil kekuatan Tian Mai. Di satu sisi, dia ingin bergerak lebih cepat, dan di sisi lain, dia tidak ingin membuat Long Chen merasa waspada, dan ingin menjatuhkan Long Chen dengan pukulan oportunistik. Namun, saya tidak menyangka bahwa ketika dia datang ke Long Chen di ruang tak kasat mata, dia ditangkap oleh Long Chen. Ingat, kamu dibunuh bukan olehku, tapi oleh dirimu sendiri. Long Chen memandang pria bermata elang yang ketakutan itu, dan memberikan sedikit kekuatan pada telapak tangannya. Klik. Suara patah tulang menyebar ke seluruh penonton, seluruh tubuh pria bermata elang itu tiba-tiba bergetar, cahaya di matanya perlahan padam, dan kekuatan jiwanya juga berangsur-angsur menghilang. Panggilan. Long Chen melambaikan tangannya, dan ketika dia melemparkan pria itu ke ruang kacau, dia telah berubah menjadi burung raksasa ribuan mil. Jika normal, Long Chen akan langsung melemparkannya ke tanah hitam, tapi ahmen kembali. Makanan yang cukup enak. Seperti yang dikatakan Long Chen, pria bermata elang ini tidak mati di tangan Long Chen, tetapi di tangannya sendiri. Dia meremehkan musuh. Namun Sue Ying Feng tidak mengingatkannya bahwa Sue Ying Feng juga ingin menguji Long Chen melalui pria bermata elang itu. Siapa sangka orang ini akan begitu sombong dan memberikan nyawanya secara cuma-cuma? Sue Ying Feng, apakah kamu takut? Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Sue Ying Feng. Dia melihat ketakutan di mata Sue Ying Feng, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Siapa yang terus berteriak? Biarkan aku, Long, keluar dan mati. Sekarang Long sudah keluar. Bagaimana denganmu? Kegentingan. Ejekan Long Chen langsung membuat Sue Ying Feng marah. Dia adalah pangeran kebanggaan kadal monster kristal darah. Dia mengepalkan tangannya dan berjalan menuju Long Chen. Boom-boom-boom. Naga spar muncul dari belakangnya, dan total delapan naga muncul. Kekuatan takdir yang sangat besar mendistorsi seluruh dunia. Angin berdarah saat ini puluhan kali lebih kuat dari nafas Kimai Tian Sheng. Umat manusia yang bodoh, terakhir kali itu hanya tipuan untuk lolos dengan satu setengah tipuan. Jika bukan karena kedatangan orang biadab itu, kamu akan hancur berkeping-keping. Meskipun saya tidak tahu mengapa nafas Anda berubah, tapi izinkan saya memberitahu Anda, tidak peduli konspirasi apa yang Anda miliki, Anda pasti akan mati hari ini. Sue Ying Feng berteriak dingin, lalu mengulurkan tangannya. Ledakan. Kekosongan itu meledak, dan kapak perang bergagang panjang muncul di tangannya. Tubuh dan gagang kapak perang bertatahkan permata yang tak terhitung jumlahnya, dan tanda berwarna darah mengalir di setiap permata. Begitu kapak muncul, Long Chen merasakan rambutnya berdiri tegak, seolah-olah dia sedang menjadi sasaran binatang prasejarah, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul dari hati Long Chen. Wow, sepertinya ini caramu yang sebenarnya. Saya sangat terkejut, mengapa Anda tidak mengeluarkannya terakhir kali? Long Chen melihat ke arah kapak perang bergagang panjang dan berkata, Hahaha. Sue Ying Feng menengada ke langit dan tertawa keras, pada saat itu, kamu tidak memenuhi syarat untuk mati di tangannya. Silakan dan pamerkan kehebatanmu. Pada saat itu, Anda mungkin tidak memahaminya, atau Anda tidak memiliki kemampuan untuk memotivasinya. Terlepas dari dua alasan ini, saya akan mengambil kepala Anda dan memberikannya kepada Anda. Sangat otentik. Terakhir kali Sue Ying Feng dibunuh oleh Long Chen, hampir mati, lalu dia dikejar oleh Ahmen, sehingga dia hampir menangisi ayah dan ibunya. Jika dia punya sarana, dia pasti sudah menggunakannya sejak lama, dan Long Chen tidak akan mempercayainya. Dengan keberatan Anda. Sue Ying Feng sangat marah, tapi dia tidak bisa membantah Long Chen. Kapak tempur kadal darah ini adalah harta karun keluarga kadal monster kristal darah, dan juga merupakan prajurit kaisar. Tanpa kekuatan kaisar ilahi, mustahil untuk mengendarainya. Bahkan jika Sue Ying Feng memiliki darah keluarga kerajaan di tubuhnya, dia tetap tidak dapat dibangunkan. Hanya ketika dia maju ke delapan meridian surga sage dan kekuatan kelahirannya meledak, dia hampir tidak membangunkannya. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan kapak perang ini sekarang, dia hanya perlu mengendalikan sebagian dari kekuatannya. Dia berpikir tidak ada orang seperti dia lagi. Lawan, jadi kepercayaan diri sangat meningkat. Sekarang Blood Lizard Battle Axe dipanggil, kepercayaan diri yang diintimidasi oleh Long Chen sekarang kembali, dan dia menjadi penuh percaya diri lagi. Berhenti bicara omong kosong, rekanmu semua ada di sarang Wanlong ini, he he, kamu tidak perlu takut, saat aku membunuhmu, aku akan membelah sarang Wanlong dengan kapak perang kadal darah, dan kamu akan dibunuh. Semua teman anda akan dikirim ke bawah tanah untuk menemani anda. Namun, maafkan aku, aku sudah menyukai Dewi Feng Shen Hei Ge, aku tidak tega membunuhnya, hahaha, Sue Ying Feng tertawa sambil membawa kapak perang Blood Lizard. Namun, tawanya dengan cepat disela oleh suara keras. Long Chen muncul di depan Sue Ying Feng seperti hantu, dan menamparkan wajahnya. Ledakan Dengan keras, kepala Sue Ying Feng yang ditutupi kristal ditampar oleh Long Chen dan berubah menjadi debu. Perubahan mendadak itu mengejutkan pusat kekuatan ras monster. Sembilan urat naga muncul dari telapak tangan Long Chen. Saat kepala Sue Ying Feng hancur, budaya jimat itu meledak menjadi sembilan naga raksasa. Menghilang di udara. Apakah kamu babi? Kamu hanya ingat untuk makan, tapi tidak untuk memukul. Long Chen menamparkan kepala Sue Ying Feng dan mencibir. Kepala Sue Ying Feng meledak, tapi dia tidak mati. Dia terbang terbalik, dan kepalanya segera tumbuh kembali. Semut sialan, hari ini aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Sue Ying Feng meraung. Ledakan. Di tengah raungan, Sue Ying Feng mengangkat kapak perang kadal darah di tangannya, dan delapan pembuluh darah surgawi di belakangnya menyala, dan kekuatan pembuluh darah surgawi yang tak ada habisnya mengalir ke kapak perang dalam sekejap, dan kristal di kapak perang batu itu menyala. Panggilan. Kapak perang itu mengejutkan dan menghantam Long Chen. Ukulan ini mengandung seluruh kekuatan Sue Ying Feng. Jelas dia ingin melawan Long Chen dengan satu gerakan. Sue Ying Feng juga mengetahui gelombang dalam pertarungan jarak dekat, dia bukanlah lawan Long Chen, dan dia lebih rendah dari Long Chen dalam hal pengalaman bertarung. Cara terbaik untuk membunuh Long Chen adalah menang dengan satu gerakan. Jangan beri Long Chen kesempatan untuk berbuat curang. Ada banyak orang yang ingin membunuhku, itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Menghadapi serangan penuh Sue Ying Feng, Long Chen mencibir, dan tiba-tiba kekosongan bergetar di belakangnya. Suara nyanyian naga bergema melalui kubah periabadi, dan sembilan naga raksasa muncul. Semua pembangkit tenaga klan monster mendengar suara nyanyian naga di telinga mereka, dan merasa bahwa tiga jiwa dan enam jiwa mereka akan hancur, dan mereka tidak dapat bergerak di bawah tekanan kekuatan naga suci. Sembilan Meridian Surga Sagei Pada saat itu, Sue Ying Feng terkejut saat mengetahui bahwa Long Chen sebenarnya adalah petapa surgawi sembilan meridian. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk terkejut, jadi dia hanya bisa gigit peluru dan menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam blut lizat battle axe tanpa syarat. Di tengah, potong ke Long Chen. Namun, menghadapi pukulan mengamuk Sue Ying Feng, Long Chen tidak menggunakan senjatanya. Di bawah tatapan neri banyak orang, dia membuka tangannya yang besar, dan sisik naga muncul di telapak tangannya, dan sembilan pola naga mengalir, persis seperti itu menghadap raksasa itu. Kapak pergi. 5664. Ledakan. Ledakan itu mengguncang langit, langit kecewa, dan kapak perang kadal darah, yang berisi kekuatan hidup Sue Ying Feng, menebas dengan keras ke telapak tangan Long Chen. Pembangkit tenaga ras monster melihat gambar di depan mereka dengan ngeri. Kapak raksasa, yang lebih besar dari meja, tetap berada di kehampaan, dan kekuatan penghancur yang dikandungnya telah lenyap. Long Chen memegang punggung dengan satu tangan dan memegang kapak perang kadal darah di tangan lainnya. Pakaiannya berkibar dan rambut panjangnya berkibar. Dalam kehampaan, dia sekoko batu dan tidak pernah bergerak setengah langkahpun. Namun kekosongan di bawah kakinya telah terbelah seperti jaring laba-laba, dan retakan tersebut menyebar hingga puluhan ribu mil jauhnya. Centang tik-tik. Tiba-tiba, darah merah tua perlahan menetes ke kapak raksasa itu. Long Chen terluka. Pembangkit tenaga klan monster tiba-tiba berteriak kegirangan, tetapi mereka segera kehilangan kegembiraan mereka, karena jika dilihat lebih dekat, darah itu tidak lebih dari luka sedalam satu inci di telapak tangan Long Chen. Berbeda dengan Sue Ying Feng, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Tidak diketahui apakah itu karena rasa takut, atau karena dia telah mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Saat ini, wajahnya terlihat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Long Chen telah memadatkan sembilan pembuluh darah kelahiran, dan itu adalah pembuluh darah naga. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa ketika dia melihat Long Chen, dia merasakan semacam kegelisahan dan ketakutan dari lubuk jiwanya. Klan Yao selalu menjadi bawahan klan naga, dan juga punggawa klan naga. Pada saat ini, darah naga dan pembuluh darah surgawi pecah, dan tubuhnya sedikit di luar kendali karena ditekan. Panggilan Tiba-tiba, tubuh Sue Ying Feng mundur dengan tiba-tiba, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang seketika. Ledakan Namun, saat dia menghilang, kehampaan tiba-tiba bergetar, dan penghalang yang terdiri dari tiang muncul, dan dia langsung dipantulkan kembali oleh penghalang tersebut. Apa? Sue Ying Feng ketakutan, dia menggunakan teknik melarikan diri unik dari klan kadal monster kristal darah, tetapi tidak berhasil. Aku akan meledakan kepalamu terlebih dahulu, lalu menggunakan kekuatan kelahiranmu untuk memasang penghalang, hanya untuk mencegahmu melarikan diri. Aku sudah lama mendambakan hidupmu. Long Chen terkekeh. Panggilan Kapak tempur kadal darah jatuh ke tangan Long Chen, dan dia melangkah maju dengan lamba yang besar. Tidak. Sue Ying Feng menjerit nyaring. Kotoran Tubuh keras Sue Ying Feng awalnya kebal, tapi tidak bisa menahan kapak perang kadal darah. Itu terbelah dua oleh kapak, dan dia langsung terbunuh. Ledakan Sue Ying Feng meninggal, dan tubuhnya meledak, berubah menjadi bubuk di seluruh langit, tersebar di seluruh dunia. Pada saat itu, Long Chen sangat gugup, pikirannya tenggelam ke dalam ruang yang kacau, matanya tertuju pada puncak pohon dao surgawi, sampai buah dao surgawi yang ditutupi dengan pola spar muncul, Long Chen perlahan-lahan menjadi rileks dalam satu tarikan napas. Prajurit, giliranmu, Long Chen berteriak dengan penuh semangat. Mengikuti perintah Long Chen, gerbang sarang Wanlong terbuka, dan murid-murid prajurit darah naga, prajurit naga tersembunyi, dan pavilion Feng Shenhai bergegas keluar seperti air pasang. Membunuh. Para prajurit darah naga berlari ke dalam kawanan satu persatu seperti harimau, dan secara khusus memilih pembangkit tenaga klan monster yang paling kuat untuk diserang. Xia Chen telah lama menderita mati lemas, jadi dia memilih pria kuat yang kekuatannya kedua setelah Sue Ying Feng, membunuhnya, dan membuang jimat yang tak ada habisnya seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Bum-bum-bum-bum. Sebelum orang bijak surgawi berurat delapan dapat melihat di mana musuh berada, dia dihantam oleh Rune yang tak ada habisnya. Tenang saja, itu semua makanan Ahmen. Ahmen suka makan makanan utuh, bukan bubur. Long Chen berteriak ketika dia melihat Xia Chen akan menghancurkan orang itu hingga berkeping-keping. Aman tidak meremehkan monster lemah itu, kamu bisa membunuh mereka sesukamu, tapi bagi monster kuat itu, yang terbaik adalah membiarkan mereka utuh. Chi Gu yang memegang tombak panjang dan menyerbu ke arah orang suci surgawi dengan delapan meridian, ketika tiba-tiba energi pedang menyerang, cahaya surgawi dari orang suci surgawi dengan delapan meridian terbelah seperti memotong tahu, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Lebih buruk. Long Chen berteriak dengan marah. Aku. Aku hanya ingin mencoba, Tang Waner membelah pria itu menjadi dua dengan pedang, dan melihat ekspresi Long Chen lagi, dia buru-buru menjelaskan. Cobalah. Anda semua adalah petapa surgawi dari sepuluh meridian, dengan kekuatan sepuluh meridian diaktifkan sepenuhnya, jika Anda mencobanya sepuluh ribu kali, orang itu akan mati sepuluh ribu kali. Bahkan jika Anda mencobanya, Anda masih akan mencoba dengan kekuatan delapan meridian. Maaf. Melihat ekspresi Long Chen yang tidak bisa berkata-kata, Tang Waner buru-buru meminta maaf, tetapi gadis itu meminta maaf di permukaan, tetapi sepertinya tidak ada permintaan maaf di matanya. Sebaliknya, dia tampak bangga. Jelas sekali, dia sangat puas dengan kekuatannya sendiri. Oke, Anda sudah menjadi orang bijak surgawi dengan sepuluh pembuluh darah, Anda memiliki kultivasi tertinggi di sini, siapa yang berani peduli dengan Anda, jika Anda sedang terburu-buru, mengapa Anda tidak memberi saya dua pedang? Long Chen, apakah pedangku baik-baik saja? Tang Waner datang ke sisi Long Chen dan berkata sambil tersenyum. Kamu membunuh ayam dengan palu godam. Long Chen tidak bisa menahan senyum kecut. Namun, saya harus mengatakan bahwa petapa surgawi dari sepuluh meridian terlalu kuat, dan dia masih dapat menggunakan kekuatan sepuluh meridian tanpa memperlihatkan pembuluh darah naga. Serangan ini hanya menunjukkan puncak gunung es dari kekuatan Tang Waner. Long Chen bahkan tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Tang Waner jika sepuluh meridiannya terbuka. Ada batas besar antara sepuluh meridian dan sembilan meridian, tapi Tang Waner adalah kekasih Long Chen. Meskipun Long Chen bisa merasakan kekuatannya, Long Chen tidak bisa menilai apakah dia bisa melampauinya. Penggarap seringkali menilai kekuatan orang lain berdasarkan persepsi mereka tentang bahaya, tetapi tidak peduli seberapa kuat Tang Waner, dia tidak mungkin membawa bahaya bagi Long Chen, jadi Long Chen tidak dapat menilai kekuatan Tang Waner saat ini. Engah Kepulan Prajurit darah naga bergegas masuk ke kelompok musuh, satu persatu, seperti harimau ke dalam kawanan domba, hampir tidak ada yang umum, metode serangan yang ganas dan mendominasi, bahkan prajurit naga tersembunyi pun merasa ketakutan. Meskipun di bawah bimbingan Long Chen, mereka telah menjadi pejuang sejati, namun meskipun mereka telah diasah melalui hidup dan mati, mereka masih terlihat begitu kekanak-kanakan di depan para pejuang darah naga. Pejuang naga tersembunyi seringkali harus bertarung sengit dengan lawannya selama beberapa gerakan sebelum mereka dapat mengetahui kelemahan lawan dan melakukan serangan yang tepat, tetapi pejuang darah naga hampir selalu membunuh dengan satu gerakan, dan mereka dapat mengetahui lawan bahkan tanpa menyelidiki kelemahannya. Prajurit darah naga mengandalkan sepenuhnya pada intuisi mereka untuk menghadapi musuh, dan intuisi ini terakumulasi dari serangan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Perbedaan antara mereka dan para pejuang darah naga hanyalah pengalaman bertempur. Kekuatan para prajurit darah naga telah menginspirasi kengganan para prajurit naga yang tersembunyi untuk mengakui kekalahan, dan mereka juga dengan panik menyerang kam utama ras monster. Dimanakah para pembalap monster yang kuat bertemu dengan ras manusia yang begitu kejam? Hampir segera setelah terjadi kontak, mayat-mayat berserakan di seluruh lapangan, dan mereka dikalahkan seketika. Sue Ying Feng terbunuh, kecuali para ahli top di sekitar Sue Ying Feng, para ahli dari klan kadal monster kristal darah gelombang menjadi fokus perawatan para prajurit darah naga. Meskipun klan kadal monster kristal darah dikenal sebagai keturunan ratu iblis, mereka hanya bisa dibantai di hadapan para pejuang darah naga yang ganas. Meskipun jumlah mereka jauh lebih besar dari sisi ini, begitu mereka bergerak, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mayatnya tersebar ke seluruh lapangan dalam sekejap. Yang paling penting adalah Long Chen yang paling menakutkan belum mengambil tindakan. Melihat situasinya tidak baik, mereka langsung menyerah dan melarikan diri satu demi satu. Pertempuran berakhir hampir sebelum dimulai sepenuhnya. Banyak murid Feng Shen Heige tidak membunuh satu musuh pun dari awal hingga akhir karena reaksi mereka yang lambat. Apakah itu terlalu mesum? Murid Feng Shen Heige merasa sedikit tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa mereka juga orang-orang kuat yang telah disegel pada zaman dahulu. Liki, Ming Yuan, kemarilah, ada manfaatnya untukmu. Pertempuran telah usai, dan Long Chen memegang buah Dao Surgawi, matanya dipenuhi dengan antisipasi. 5.665 Ini Di sarang Wanlong, ketika Liki dan Song Ming Yuan melihat buah takdir di tangan Long Chen, jantung mereka berdebar kencang. Cahaya ilahi mengalir pada buah takdir hari itu, dan kulitnya yang seperti tiang memancarkan energi tipe bumi yang tak ada habisnya. Baik Liki dan Song Ming Yuan sama-sama kuat di tipe bumi, dan mereka bisa melihat betapa berharganya buah takdir dalam sekejap. Ini adalah buah Dao Surgawi dari Sue Ying Feng. Jika kamu memakannya, kamu akan memiliki kekuatan yang sama dengannya, kata Long Chen. Song Ming Yuan dan Liki mau tidak mau mengecilkan pupil mereka. Ketika Long Chen bertarung sengit dengan Sue Ying Feng, mereka menyaksikan kengerian energi kristal. Ada banyak buah Dao Surgawi seperti ini, tetapi hanya buah Dao Surgawi Sue Ying Feng yang mengandung energi mutasi, itulah sebabnya, mungkin energi mutasi ini berasal dari rahasia darah kekaisarannya. Jadi kalian berdua diskusikan, siapa yang akan mencerna buah Dao Surgawi ini, kata Long Chen. Biarkan Liki datang, lagu Ming Yuan berkata tanpa ragu-ragu. Ming Yuan, kenapa ini, Liki bertanya. Faktanya, siapapun yang memakan buah Dao Surgawi adalah sama, dan dia ingin memberi Song Ming Yuan kesempatan. Song Ming Yuan hendak menjelaskan, tetapi Long Chen berkata, Ming Yuan benar, kamu lebih cocok untuk buah Dao Surgawi ini, aku seharusnya memberikannya kepadamu secara langsung, tetapi aku harus menghormati pendapat Ming Yuan. Bos, kenapa begitu, Liki bertanya. Kekuatan bumi adalah kekuatan bumi. Itu tebal dan rendah hati. Ia dapat membawa segala sesuatu tanpa mengambil pujian untuk itu. Bisa melahirkan segala sesuatu tanpa harus sombong. Pada awalnya, kalian berdua memperoleh kekuatan tanah tebal pada saat yang sama, dan kepribadian kalian dipengaruhi oleh kekuatan tanah tebal, dan menjadi damai. Tapi Liki, sifatmu kuat, dan kekuatan tanah belakang lebih agresif, sedangkan kepribadian Ming Yuan lembut, yang lebih sejalan dengan sifat lembut bumi. Kekuatan perdebatan adalah sejenis kekuatan membunuh. Ia dikenal karena keganasannya, yang lebih sesuai dengan kepribadian anda, dan jiwa naga anda juga lebih sesuai dengan itu. Long Chen menjelaskan. Tetapi mengambil keuntungan sebesar itu, saya merasa tidak nyaman. Liki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dan berkata, Tidakkah menurutmu munafik jika kakakku mengatakan hal seperti itu? Lagu Ming Yuan berkata dengan marah. Long Chen berkata sambil tersenyum, Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya akan meneruskan urat naga yang anda kumpulkan dengan kekuatan tanah tebal kepada Song Ming Yuan, yang setara dengan kompensasi untuk Ming Yuan. Dengan cara ini, anda akan kembali ke keadaan asli Tian Sheng, dan semua pembuluh darah naga akan terkondensasi kembali. Petik 2. Apakah ini baik? Keduanya terkejut. Di ruang rahasia sarang Wan Long, mereka bertiga duduk bersila di tanah, tangan besar Liki berada di punggung Song Ming Yuan, dan Long Chen menekan punggung Liki. Di belakang Long Chen, darah naga dan pembuluh darah surgawi beredar, kekuatan naga yang besar melonjak, dan energi pembuluh darah naga yang tak ada habisnya dimuntahkan, tubuh Liki bergetar hebat. Akan sangat menyakitkan untuk mengupas urat nadi kehidupan, jadi bersabarlah. Kata Long Chen. Bos, jangan khawatir, lakukan saja. Liki mengertakkan gigi dan berkata. Berdengung. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, dan urat naga muncul dari punggungnya, dan saat urat naga itu muncul, ia diledakkan oleh kekuatan sembilan urat Long Chen. Liki mengerang kesakitan, dan darah mengalir di sudut mulutnya. Namun, Liki selalu mempertahankan postur tetap, dan pembuluh darah naga kelahirannya hancur. Dia harus mengendalikan nalurinya dan tidak bisa menolak. Pembuluh darah naga yang hancur akhirnya berubah menjadi bola energi murni, yang dikirim ke tubuh Song Ming Yuan melalui lengan Liki. Setelah satu jam, wajah Long Chen sedikit pucat, tapi dia lega, semuanya berjalan lancar. Pada saat ini, Liki telah pingsan, seolah-olah seluruh tubuhnya telah terkuras, semua kekuatan pembuluh darah naganya ditransfer oleh Long Chen ke tubuh Song Ming Yuan. Kekuatan tanah tebal di tubuh Song Ming Yuan terus mengalir, dan energi kekerasan membuatnya sangat tidak nyaman. Liki bangun. Long Chen membangunkan Liki, dan kelopak mata Liki sepertinya berbobot seribu paun. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba membukanya, dia hampir tidak bisa membuka celah. Konsentrasi dan tenang, serap energi buah Dao Surgawi dengan seluruh kekuatan Anda, dan bimbing mereka ke dalam dan Tian. Long Chen membuka mulut besar Liki, dan buah Dao Surgawi di tangannya berubah menjadi jus, yang perlahan mengalir ke mulut Liki. Saat ini, Liki tampak berada di dasar sungai yang telah kering selama ribuan tahun. Ketika sari buah takdir jatuh ke dalam mulutnya, semangatnya terangkat, dan matanya langsung terbuka. Ketika seluruh buah Dao Surgawi dimakan, Aura Liki mulai berubah, dari lembut menjadi ganas, dan tanda tiang segi delapan muncul di matanya, dan matanya menjadi tajam dan ganas. KKK Kemudian, spar seukuran kacang kedelai muncul dari wajahnya, menutupi seluruh tubuhnya dalam sekejap, seolah-olah mengenakan spar armor. Aura Liki sangat ganas dan ganas, sangat berbeda dari sebelumnya. Meskipun Kinaga Tianmai telah sepenuhnya menghilang dan dia telah kembali ke kondisi memasuki alam suci surgawi, auranya berfluktuasi saat ini, dan itu pasti tidak akan lebih berfluktuasi daripada yang kental. Ria kuat dengan urat naga kelahiran itu miskin. Ini agak menakutkan. Melihat Liki, Song Mingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Sebagai elemen tanah yang kuat, tidak ada yang lebih memahami potensi mengerikan Liki selain dia. Liki saat ini bukan lagi Liki yang dulu berdengung. Tiba-tiba seluruh tubuh Liki bergetar, dan bayangan naga muncul di tiang, dan bayangan naga itu berenang bola balik di tiang di sekelilingnya. Sepertinya dia sangat puas dengan kemampuanmu saat ini. Long Chen tersenyum. Terima kasih bos dan Mingyuan atas kesuksesan Anda, saya tijewakan Anda. Merasakan kekuatan kristal yang keras di tubuhnya, suara Liki bergetar karena kegembiraan, kekuatan kristal itu hanya untuknya. Ah yang dibuat khusus. Bahkan jiwa naga muncul secara otomatis, dan dia sangat menyukai kekuatan spar ini. Dia berinisiatif untuk menyuntikkan kekuatan jiwa naga ke setiap spar untuk membantunya menyesuaikan diri dengan spar tersebut. Panggilan. Long Chen menyerahkan kapak perang kadal darah besar itu kepada Liki. Terhapus oleh ruang yang kacau. Long Chen menyimpan roh senjatanya, tetapi setelah ingatan roh senjata itu terhapus, itu seperti selembar kertas kosong. Liki, yang memiliki kekuatan spar, dapat dengan mudah membuatnya mengenali tuannya. Sui Ying Feng adalah orang yang baik gelombang bahkan senjatanya sudah siap untukku. Liki mengambil blood lizard battle axe, merasakan energi mengerikan dari blood lizard battle axe, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat. Memiliki kekuatan spar dan tangan senjata ajaib yang menakutkan ini, Liki seperti harimau dengan tambahan sayap. Bahkan sekarang dia tidak memiliki energi naga di langit, dia masih merasa percaya diri. Oke, mari kita padatkan energi naga Tianmai dengan damai di sarang Wanlong. Sekarang Anda harus memulai dari awal. Namun dengan dukungan senjata ajaib ini, Anda dapat mengumpulkan energi naga dari urat langit dengan sangat cepat. Kata Long Chen. Oke. Liki menekan kegembiraannya, meletakkan kapak perang kadal darah di depan lututnya, membuat segel dengan kedua tangannya, dan mulai memadatkan kembali energi naga Tianmai. Long Chen dan Song Mingyuan keluar dari ruang rahasia. Ketika pintu ruang rahasia ditutup perlahan, Song Mingyuan melihat ke pintu dan tidak bisa menahan nafas. Liki di masa depan pasti akan bersinar seperti komet. 5.666 Kamu tidak rugi. Pembuluh darah kelahiran Liki semuanya diberikan kepada Anda. Pengalamannya selama bertahun-tahun akan menyatu dengan Anda dan dipadukan dengan kebijaksanaan dua orang. Kekuatanmu juga akan meningkat pesat. Long Chen tersenyum. Jalan. Song Mingyuan terkekeh. Semua properti yang telah dikumpulkan Liki selama bertahun-tahun semuanya diberikan kepadanya, dan dia juga menghasilkan banyak uang. Dengan kekuatan Liki, arah latihanmu perlu diubah. Long Chen merenung sejenak. Bagaimana cara mengubahnya? Song Mingyuan tercengang, kekuatannya telah mencapai levelnya, semuanya sudah diatur, dan hampir tidak mungkin untuk diubah. Jika aku mengingatnya dengan benar, jiwa nagamu bernama Houtu Rui Long, kan? Kata Long Chen. Iya, kata lagu Mingyuan. Naga keberuntungan bumi tebal, dalam mitologi, itu adalah simbol keberuntungan. Ia tumbuh di urat nadi bumi, dan memiliki keberuntungan tersendiri. Dengan berkah keberuntungan, tempat di mana ia berada merupakan tempat yang membawa keberuntungan. Mereka yang merupakan naga keberuntungan diberkati dengan berkah yang besar. Mereka mempraktikkan keutamaan kun dan kelembutan, serta meniru sifat kebajikan dan membawa barang. Ketika Long Chen mengatakan ini, urat naga takdir Song Mingyuan secara otomatis muncul, dan dia benar-benar tertarik dengan kata-kata Long Chen. Vena naga takdir Song Mingyuan berubah menjadi naga kecil sepanjang tiga kaki, dan ketika dia datang ke Long Chen, dia mengusap kepalanya di bahu Long Chen dengan penuh kasih sayang beberapa kali. Sial, meski dia bosku, aku sedikit iri padamu seperti ini. Song Mingyuan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk melihat jiwa naga kelahirannya begitu dekat dengan Long Chen. Ketika mereka menandatangani kontrak, mereka adalah mitra hidup dan mati, dan rekan seperjuangan terdekat. Kalian pasti tahu kalau jiwa naga pada masing-masing prajurit darah naga itu berbeda-beda, dan mereka tidak pernah berkomunikasi satu sama lain. Sekarang jiwa naga kelahirannya menunjukkan dukungan kepada Long Chen, Song Mingyuan merasa sedikit tidak nyaman. Long Chen membelai kepala jiwa naga dengan ringan, dan tersenyum sedikit, bukannya kakakku tidak memahamimu, tapi dia tidak ada hubungannya. Sebagai kepala legiun darah naga, dia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua saudaranya. Tidak ada orang yang tidak membenci pembunuhan, tapi untuk bertahan hidup, kita tidak punya pilihan. Petik 2 Jiwa naga mendengarkan kata-kata Long Chen, dengan tatapan suram di matanya, perlahan meninggalkan bahu Long Chen dan kembali ke Song Mingyuan, tampaknya sangat kecewa. Tapi itu dulu, sekarang berbeda, Mingyuan, kamu tidak perlu memaksakan diri untuk membunuh di masa depan. Ketika Long Chen mengatakan ini, mata jiwa naga tiba-tiba bersinar, dan dia memandang Long Chen dengan tidak percaya. Long Chen berkata sambil tersenyum, di antara komandan 4 pasukan utama, 3 di antaranya adalah komandan yang pandai menyerang benteng, dan sekarang kita membutuhkan seorang komandan yang pandai bertahan untuk mengontrol ritme pertempuran. Artinya, mulai sekarang, ketiganya akan bertanggung jawab atas serangan, dan Anda akan bertanggung jawab atas pertahanan. Dengan cara ini, legiun darah naga dapat menyerang dan bertahan, serta dapat maju dan mundur dengan bebas. Baik itu ketahanan pertempuran atau keselamatan, itu akan meningkat pesat. Perlindungan, petik 2. Berdengung. Jiwa naga bersinar seluruhnya, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Tentu saja itu benar, Long Chen berkata sambil tersenyum. Mendengar jawaban Long Chen, jiwa naga tidak bisa menahan kegembiraannya, dan mengelilingi tubuh Long Chen beberapa kali sebelum kembali ke tubuh Song Mingyuan. Bos, apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Lagu Mingyuan bertanya. Long Chen menganggup, legiun darah naga sebelumnya semuanya adalah pejuang serangan gencar. Meski tingkat kematiannya luar biasa, namun konsumsinya juga sangat mengkhawatirkan. Jika Anda tidak bisa membunuh lawan sekaligus, Anda akan jatuh ke tempat berbahaya. Terlebih lagi, pembentukan legiun darah naga pada saat itu sepenuhnya dikendalikan oleh kalian berempat, dan empat komandan legiun utama sangat diperlukan. Tapi sekarang berbeda, pengalaman bertempur dan kesadaran tempur para pejuang darah naga, serta kerjasama mereka satu sama lain, hampir sempurna. Secara keseluruhan, dengan komando Guoran dan Xia Chen, itu sudah cukup untuk mengontrol ritme. Dengan cara ini, Anda, komandan dari empat pasukan utama, dapat melepaskan diri sepenuhnya dari pertempuran. Anda memiliki kekuatan bumi yang tebal, dan Anda memiliki berkah dari Jiwaruilong. Ia benci pembunuhan, dan sulit bagi Anda untuk menggunakan kekuatannya. Tetapi jika kekuatanmu digunakan untuk pertahanan, dan pada saat yang sama diberkati dengan aura keberuntungan Ruilong, itu akan menjadi jaminan terbesar bagi kelangsungan hidup legiun darah naga kita. Kata Long Chen. Bos, kenapa saya tidak mengerti? Song Mingyuan bingung dengan kata-kata Long Chen. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, dan berkata dengan marah, pejuang medis kita adalah orang kuat tipe kayu. Mereka adalah andalan legiun darah naga kita. Jika ada yang terluka, maka harus segera diobati. Namun, energi kayu tentara medis berasal dari kekuatan kelahiran mereka, dan setelah habis, mereka akan kehilangan kemampuan untuk mengobatinya. Kayu alami, Anda tidak perlu berkelahi sekarang. Anda memiliki dua tugas sekarang, satu adalah memastikan keselamatan semua orang, dan yang lainnya adalah memberikan kekuatan tanah kepada tentara medis. Selama kekuatan tanah tebal Anda tidak ada habisnya, kekuatan kayunya tidak akan ada habisnya, belum lagi dengan berkah Rui Longki, efek penyembuhannya akan ditingkatkan beberapa kali lipat. Selama prajurit darah naga tidak terbunuh dengan satu pukulan, ada begitu banyak prajurit medis di sekitar, prajurit darah naga itu abadi, apakah kamu mengerti kali ini? Petik 2 Setelah mendengarkan kata-kata Longchen, Song Mingyuan tiba-tiba menyadari, dan akhirnya memahami pikiran Longchen. Artinya, mulai sekarang, Song Mingyuan tidak lagi berpartisipasi langsung dalam pertempuran frontal. Ia bertanggung jawab atas pertahanan di medan perang, yaitu melindungi keselamatan tim jika terjadi keadaan darurat. Membunuh bertentangan dengan sifat Ruilong, tetapi dapat digunakan untuk pertahanan guna memaksimalkan kekuatannya. Selain itu, aura keberuntungan Ruilong adalah sejenis aura kehidupan suci, yang memiliki efek kuat pada prajurit medis. Mendapatkan efek. Meskipun saya tidak rujuk, saya tetap mengikuti pengaturan bos. Lagu Mingyuan tersenyum kecut. Sebagai kepala legiun darah naga, dia biasa menyerang, tapi sekarang dia telah menjadi pengasuh di medan perang. Baginya, kesenjangannya agak besar. Tian Xinjian, seorang pria yang berjuang untuk pengembangan diri, medannya adalah Kun, dan seorang pria membawa barang dengan kebajikan. Ini adalah misi Anda. Ketika Anda berhenti membunuh gelombang jiwa naga Anda akan memberi Anda kekuatan nyata, dan Anda dapat berintegrasi dengan sempurna, Ru Kun dengannya. Long Chen tertawa. Melihat seluruh legiun darah naga, hanya jiwa naga kelahiran Song Mingyuan yang tidak suka membunuh, dan jiwa naga lainnya semuanya adalah pejuang gila. Tentu saja, Qianlong milik Guoran juga merupakan pengecualian, tetapi bukan karena ia tidak suka berkelahi, tetapi ia hanya malas. Ketika Long Chen pertama kali melihat Sue Ying Feng, dia ragu kepada siapa harus memberikan kesempatan ini, sampai dia melihat Song Mingyuan bergerak sekarang, Long Chen tahu bahwa buah ini pasti milik Liki. Kekuatan Ruilong memang luar biasa, namun sayang sekali Ruilong tidak menyetujui gaya bertarung Song Mingyuan, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan Ruilong sama sekali. Hanya dengan mengubah cara bertarung, kekuatan Ruilong dan Song Mingyuan dapat diintegrasikan dan mencapai kesuksesan bersama, alih-alih berjalan berlawanan arah dan saling melemahkan seperti sebelumnya. Dengan cara ini, arah masa depan Song Mingyuan dan Liki menjadi sangat jelas, dan Long Chen menantikan penampilan mereka di masa depan. Long Chen tahu bahwa mulai sekarang, keduanya akan menjadi tombak dan perisai terkuat dari Dragon Blood Legion. 5667 Dandang Seorang prajurit darah naga berdiri di depan kadal monster kristal darah besar, pedang menebas kulitnya, percikan api keluar. Bos, apakah ini benar-benar bisa dimakan? Long Chen meminta mereka mengumpulkan jatah untuk Ahmen. Melihat kemunculan kadal monster kristal darah, mereka ragu-ragu. Kaka panjang. Namun saat ini, suara Ahmen terdengar, dan dia terlihat berjalan keluar dari sarang Wanlong. Aman terbangun dari kelaparan, tetapi ketika dia melihat mayat kadal monster kristal darah berserakan di tanah, matanya bersinar dengan emas. Sebuah tas kulit aneh muncul di tangannya. Mulut tas diarahkan ke mayat yang tergeletak di tanah. Aman mengulurkan tangannya dari tas dan mengeluarkan kadal monster kristal darah. Saat ini, panjang tubuhnya hanya menyusut satu kaki. Aman membuka mulutnya dan langsung mengirimkannya ke mulutnya. Dentur. Suara renyahnya seperti mengunyah kacang, dan para prajurit darah naga tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pertahanan mengerikan dari kadal monster kristal darah terasa renyah di mulut Ahmen, dan gigi Ahmen terlalu menakutkan. Sangat lesat. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar enak, atau aku terlalu lapar, atau mayat kadal monster kristal darah mengandung kekuatan yang sangat besar. Ahmen memakannya satu per satu, dan dia makan lebih dari sepuluh dalam waktu singkat. Sangat senang makan. Sobat, makanlah pelan-pelan, kami sudah menyiapkan banyak makanan untukmu, dan akan ada lebih banyak lagi nanti. Melihat Ahmen makan seperti ini, Longchen merasa sedikit takut. Kalian pasti tahu kalau itu adalah kadal monster kristal darah. Dia dulunya adalah keluarga kerajaan. Dia takut dia akan makan terlalu banyak dan itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya. Aman setuju, tapi tangannya yang besar terus meraih tas itu, satu per satu. Aman bangun, dan Longchen meminta semua orang untuk menyerahkan semua mayat yang dikumpulkan kepada Aman. Meskipun tas kiankun Aman memiliki kapasitas yang luar biasa, ratusan ribu mayat klan iblis dimasukkan ke dalamnya, dan hampir penuh. Aman sangat senang, makanan itu cukup untuknya selama sebulan. Bagaimanapun, para pejuang darah naga membunuh orang-orang yang sangat kuat. Semakin kuat klan monster, semakin murni energi yang terkandung di dalam tubuh, dan semakin lapar Ahmen. Dengan biji-bijian tersebut, Ahmen tidak perlu tidur lagi. Dengan cara ini, Longchen lebih percaya diri. Semua orang kembali ke sarang 10 ribu naga dan terus bergerak maju, sementara Longchen memanggil tujuh pohon berlapis harta karun dan tiga ribu rune asli untuk dicerahkan oleh prajurit darah naga. Meskipun prajurit darah naga terlambat memahaminya, mereka sangat tercerahkan, jadi waktu bukanlah masalah. Terlebih lagi, mereka dibantu oleh jiwa naga, dan mereka secara naluria akan memahami rune asli yang cocok untuk mereka, dan beberapa hari sudah cukup. Dalam beberapa hari ini, mereka dapat memahami sebanyak yang mereka bisa. Adapun bagi mereka yang tidak dapat memahaminya, tidak peduli berapa banyak waktu yang diberikan kepada mereka, mereka mungkin tidak akan dapat memahaminya secara menyeluruh. Ledakan. Wan Longnes bergerak maju perlahan, tidak cepat atau lambat. Ketika pasukan yang tak terhitung jumlahnya melihat sarang Wanlong yang perkasa, mereka menghindarinya satu demi satu dan tidak berani menghentikannya. Longchen, tidakkah kamu mengambil kesempatan ini untuk segera memahami jimat di tablet Dewa Jiuli dan jimat kelahiran yang kuberikan padamu. Melihat Longchen berdiri di sarang Wanlong, diam-diam menyaksikan pemandangan di luar, dengan secangkir teh panas di tangannya, Kaisar Naga Kekacauan mau tidak mau berbicara dengan tatapan santai itu. Sejak naik ke peringkat Sage Surgawi Sembilan Meridian dan menggabungkan semua rune darah naga, Longchen tampaknya menjadi orang normal, yang membuat Kaisar Naga Kekacauan sedikit bingung. Anda harus tahu bahwa apakah itu rune darah naga atau rune jiuli? Meskipun itu ada di tangan Longchen, jika dia tidak mempelajarinya, itu tidak bisa dianggap sebagai miliknya sendiri. Masuk akal bahwa pada saat yang menegangkan ini, Longchen tidak boleh membuang waktu. Saya sudah menyadarinya, Longchen berkata sambil sedikit tersenyum. Hah, apa maksudmu? Kali ini, bahkan Kaisar Naga Kekacauan tidak memahami kata-kata Longchen. Apa itu pencerahan? Betapa dalamnya jimat jiuli primitif dan jimat darah naga ini? Anda dapat memahaminya begitu Anda memikirkannya, bagaimana mungkin? Kegagalan adalah hal yang wajar. Hanya setelah mengalami kegagalan demi kegagalan dan menghilangkan penyebab dari setiap kegagalan, barulah selebihnya adalah jawaban yang benar. Tidak ada alasan untuk menyerah setelah kegagalan. Apakah itu jimat jiuli atau jimat darah naga? Ketika mereka memasuki tubuhku, aku sudah menyadari sebagian darinya. Mereka telah diintegrasikan ke dalam jiwa dan darah saya. Meskipun jumlahnya hanya kurang dari sepersepuluh dari semua rune, menurut saya itu sudah cukup. Kata Longchen. Benar-benar. Bahkan jika dia sekuat Kaisar Naga Kekacauan, dia tidak bisa menahan nafas. Jika seperti yang dikatakan Longchen, semua ini akan luar biasa. Jiuli jimat ada di lautan bintang, entah kenapa, aku merasakan deja vu pada mereka. Dan mereka juga memiliki keintiman yang tidak dapat dijelaskan dengan saya, rune-rune itu bersedia memberikan kekuatannya kepada saya. Namun, beberapa rune terlalu kuat, dan bahkan jika mereka bersedia berada di bawah kendali saya, saya tidak akan bisa mengendalikannya. Adapun rune darah naga, ketika mereka memasuki tubuhku, tulang roh di dadaku mulai memanas, menarik rune yang tak terhitung jumlahnya untuk mencetaknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika rune ini dicap pada tulang roh saya, sepertinya semuanya berada di bawah kendali saya. Longchen menjelaskan. Setelah Longchen selesai berbicara, Kaisar Naga Kekacauan terdiam. Longchen juga terdiam, ini adalah fenomena yang tidak masuk akal, terlebih lagi, Longchen sepertinya merasakan kehendak Kaisar dan sekali lagi. Ketika jimat Jiuli dituangkan ke dalam tubuh Longchen, kesedihan muncul dalam wasiat Kaisar dan, dan kesedihan itu membuat Longchen sedikit tidak nyaman. Longchen ingin bertanya kepada Kaisar Naga Kekacauan beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia menahan diri karena dia tahu Kaisar Naga Kekacauan tidak akan memberitahunya. Keheningan Kaisar Naga Kekacauan sekarang menegaskan pikirannya. Perasaan serupa dan kesedihan membuat Longchen merasakan banyak emosi. Namun, Longchen tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia menyesapte di tangannya, memandang dunia luar di sarang Wanlong, dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan hatinya. Karena saat ini kondisinya kurang baik gelombang sudah tidak layak lagi untuk pencerahan dan latihan, dan kebetulan dengan dia bertugas, semua orang bisa berkembang dengan ketenangan pikiran. Kakak Long, makanlah juga, ini enak sekali. Melihat Longchen menatap keluar dengan bingung, Ahmen mau tidak mau berjalan mendekat, menyerahkan tas itu kepada Longchen, dan memberi isyarat kepada Longchen untuk mengambilnya sendiri. Longchen memandangi mayat kadal monster kristal darah yang padat di dalam tas, dan udara berdarah mengalir ke wajahnya, dan kulit kepalanya tiba-tiba terasa mati rasa, dia buru-buru berkata. Saudaraku, kakak Long tidak lapar, kamu bisa makan sendiri. Oh. Melihat Longchen tidak makan, Ahmen duduk di samping Longchen dengan patuh memegang tas dan mulai makan. Momo ngomong, Ahmen, kamu bilang orang-orangmu akan menemukanmu, tapi sudah berhari-hari, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Longchen bertanya. Aman memasuki alam mendalam Tian Mei bersama orang-orang dari klan. Sekarang mereka tersesat bersama orang-orang klan. Mereka pasti sangat cemas. Namun setelah berhari-hari, mereka belum melihat sosok masyarakat marga aman. Ada sesuatu yang dalam bahaya. Saya juga tidak tahu. Saya melarikan diri sebelumnya, dan mereka dapat menemukan saya kembali. Ahmen berkata dengan mata terbelalak. Longchen terdiam beberapa saat, masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa kini, ini adalah alam mendalam Tian Mei, ada banyak krisis, langit kacau, dan banyak metode rahasia akan gagal. Tapi sudah seperti ini, dan Longchen tidak mungkin membawa Ahmen untuk menemukan anggota klannya, jadi dia hanya bisa memenangkan Imperial Dao Nilin terlebih dahulu. Ledakan Sarang Wanlong bergerak maju perlahan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan ledakan di kehampaan di sebelah kiri, dan sekelompok orang kuat muncul, berlari menuju sarang Wanlong, aura kekerasan melonjak, penuh provokasi. Namun, ketika Longchen melihat kelompok pria kuat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, karena dia telah bertemu dengan seorang kenalan. 5668 Saya melihat sekelompok satria lapis baja emas mengaum ke arah mereka. Jumlahnya sangat besar, seperti semburan emas. Berjalan bahu-membahu. Ketika Longchen melihat mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Orang-orang ini adalah orang kuat dari satria lapis baja emas. Ada dua pemimpin, seorang pria dan seorang wanita. Di antara mereka, wanita yang dikenal Longchen adalah Lu Qing Suang. Pria lainnya, dengan wajah tampan dan sosok langsing, duduk di punggung kuda perang, kepalanya lebih tinggi dari Lu Qing Suang. Dia mengenakan baju perang kuno dengan aura yang menakjubkan, seperti binatang raksasa yang terbangun setelah tidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Armor perangnya adalah armor kuning pucat. Sekarang armor perang berwarna kuning pucat telah mengenali pemiliknya, dan auranya telah menyatu dengan pria itu. Wajah pria ini cantik dan tampan, namun ada tatapan suram di matanya, dan alis sombong, membuatnya tidak nyaman untuk dilihat. Saudara Chang Feng, asal muasal sarang Wan Long tidak diketahui, jangan memprovokasi. Melihat sarang 10 ribu naga besar di depannya, Lu Qing Suang tidak bisa tidak mengingatkannya, merasakan kekuatannya yang sangat besar. Pria yang sombong ini tidak lain adalah Tianjiao Yue Chang Feng terkuat dari Seng Ming Sen Song. Pada awalnya, ksatria lapis baja emas memasuki alam Tian Mei Suan dalam empat arah, dan tim yang dipimpin oleh Lu Qing Suang hanyalah salah satu dari empat ksatria utama. Kelompok utama ksatria lapis baja emas dipimpin oleh Yue Chang Feng sendiri. Pada saat itu, seluruh ksatria lapis baja emas memasuki alam mendalam Tian Mei dengan dua tujuan utama. Tombak Pada saat ini, tombak pembantaian tergantung di sisinya, tetapi itu berbeda dari baju besi kuning pucat karena tombak pembantaian ditutupi karat dan tidak bernafas. Namun, Long Chen melihatnya secara sekilas. Karat di sekitar tombak itu penuh aura berdarah. Itu adalah prajurit yang kuat dan ganas yang telah membantai makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tombak pembantaian dan armor perang kuning pucat ditempas sebagai pasangan dan mereka akan memberikan efek terkuat hanya di tangan satu orang. Yue Chang Feng mendapatkan tombak pembantaian dan ketika dia bergabung dengan Lu Qing Suang dan yang lainnya, dia juga mendapatkan baju perang berwarna kuning pucat. Dengan dua senjata ajaib di tangan, kepercayaan diri Yue Chang Feng sangat meningkat. Menyapu semua kesombongan di sepanjang jalan, memenggal kepala orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah menjadi orang kuat yang tiada taranya dan dengan bantuan dua senjata ajaib, tidak ada orang yang bisa bergerak yang membuatnya semakin sombong dan mendominasi, yang mana cukup penting postur menyapu alam Tian Mai Suan. Melihat Yue Chang Feng sedikit bengkak, Lu Qing Suang dengan bijaksana mengingatkan Yue Chang Feng beberapa kali, tetapi Yue Chang Feng tidak mendengarkannya sama sekali, dan kemudian, dia menjadi semakin bosan. Sekarang Yue Chang Feng melihat sarang Wan Long, dia segera membungkuk. Provokasinya sangat jelas, dan Lu Qing Suang mau tidak mau mengingatkannya lagi. Qing Suang, kekuatanmu semakin kuat, tetapi keberanianmu semakin lemah. Saudara Chang Feng memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi, dan Anda memiliki baju perang berwarna kuning pucat dan tombak pembunuh di tangan. Bagaimana bisa seluruh Tian Mai Suan Jing, yang bisa menjadi lawan dari saudara Chang Feng? Ini adalah momen ketika ksatria lapis baja emas saya tampil ke depan, Anda menyapu minat saudara Chang Feng kemana-mana, apa artinya ini? Setelah Lu Qing Suang mengingatkan, Yue Chang Feng mengerutkan kening, dan sebelum dia dapat berbicara, seorang wanita di sampingnya berbicara. Wanita itu memiliki tubuh yang montok, namun dia mengenakan baju perang emas, namun dia tetap tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah. Wanita ini membicarakan tentang saudara Chang Feng dalam satu suap, yang membuat orang merasa mati rasa. Jika itu manusia biasa, jiwanya akan terpikat. Mata yang dia lihat ke arah Lu Qing Suang jelas-jelas provokatif, dan kata-katanya mengandung sedikit provokasi. Nama wanita ini adalah Tumeng, dan dia juga orang kuat yang tersegel di era kekacauan. Dia juga salah satu pemimpin dari empat kelompok satria utama, dan statusnya sama dengan Lu Qing Suang. Baik itu Lu Qing Suang atau Tumeng, mereka semua adalah pengagum Yue Chang Feng, jadi tidak mengherankan jika Tumeng mengincar Lu Qing Suang. Apa maksudmu? Melihat wanita menawan ini menabur perselisihan, ekspresi Lu Qing Suang menjadi gelap. Aku bertanya padamu, apa maksudmu? Satria kita bersatu menjadi satu, mengikuti saudara Chang Feng, mendaki gunung pedang, menyusuri lautan darah, dan tidak pernah cemberut. Karena kami percaya pada kekuatan saudara Chang Feng, dan terlebih lagi pada kebijaksanaan saudara Chang Feng. Dia adalah pemimpin kita, dan kita harus memercayainya tanpa syarat. Dan kamu selalu menanyainya dan memukul rasa percaya dirinya, apakah Anda pemimpin atau saudara Chang Feng? Atau sebaiknya, apakah Anda ingin menggantikan saudara Chang Feng dan memimpin kami? Kata Tumeng sambil mencibir di sudut mulutnya. Anda. Giliran pertengkaran, Lu Qing Suang jelas bukan lawan Tumeng, melihat senyum sinis Tumeng, gemetar karena marah. Oke, jangan ucapkan sepatah katapun. Melihat keduanya akan bentrok, Yue Chang Feng berkata. Saya, Sekte Suci, telah bertahan selama bertahun-tahun, berjuang untuk bertahan hidup di celah kekuatan besar, dan menderita segala macam penghinaan. Sekarang, waktu kita telah tiba, kita harus membiarkan nama Ksatria Lapis Baja Emas bergemas selama sembilan hari. Tidak peduli siapa yang melihat Ksatria Lapis Baja Emas kita di masa depan, menjauhlah atau berlutut untuk memberi hormat padaku. Petik 2. Kata-kata Yue Chang Feng sangat arogan, tapi itu membuat orang kuat dari Ksatria Suci bersemangat dan meneriakkan nama Yue Chang Feng dengan keras. Ketika Lu Qing Suang melihat pemandangan ini, matanya penuh dengan kekecewaan, dan dia merasa semakin tidak berdaya. Yue Chang Feng bukan lagi Yue Chang Feng seperti dulu, dan di bawah kepemimpinannya, Ksatria Lapis Baja Emas berkembang pesat, dan keinginan mereka mulai memengaruhi pikiran mereka. Tiba-tiba, dia merasa sangat sedih, sangat kesepian, semua orang mabuk dan saya sadar, itu semacam rasa sakit yang luar biasa. Dia tahu bahwa Yue Chang Feng sangat kuat sekarang, tapi dia tidak percaya bahwa Yue Chang Feng dapat menyapu alam Tian Mai Suan sendirian. Tiba-tiba, sebuah sosok muncul di benaknya. Orang itu memiliki senyuman jahat di wajahnya. Dia jelas sangat kuat, tapi dia tidak memiliki sikap seorang master sedikitpun. Membentuk kontras yang tajam. Panggilan. Pada saat ini gelombang di bawah instruksi Yue Chang Feng, seorang satria berbaju besi emas berpura-pura menyimpang dari arah dan menabrak sarang Wan Long dengan tombak. Itu adalah master elit yang telah memadatkan enam pembuluh darah kelahiran, dan pancaran cahaya ilahi mengalir di tombak, menusuk dengan keras ke arah pancaran cahaya ilahi yang melindungi tubuh dari sarang Wan Long. Ini adalah semacam godaan, semacam provokasi, dan metode yang telah dimainkan dengan buruk selama bertahun-tahun. Tujuannya untuk melihat sikap pemilik sarang Wan Long. Kotoran. Tepat ketika pria itu menembus penghalang sarang Wan Long dengan tombaknya, sarang Wan Long sedikit bergetar, suara nyanyian naga terdengar keras, 10 ribu bayangan naga berkumpul, dan manusia, manusia, dan kuda itu meledak berkeping-keping. Yue Chang Feng tampaknya tidak menyangka bahwa pihak lain begitu kejam sehingga dia berani membunuh orang secara langsung tanpa meninggalkan ruangan, dan tidak bisa menahan rasa marahnya. Berdengung. Namun, saat Yue Chang Feng hendak bergerak, sarang Wan Long tiba-tiba menyimpang dari arah aslinya dan meraung ke arah mereka. Long Wei yang mengamuk itu seperti tsunami, langsung menghancurkan tembok langit. 5.669. Ledakan. Sarang 10 ribu naga yang besar, seperti dunia, menghantam ksatria lapis baja emas, dan paksaan yang kejam mengubah warna alam semesta. Armor emas mendukung susunan langit. Lu Qing Suang yang pertama bereaksi, dan berhenti minum dengan keras. Mengikuti pengingatnya, semua ksatria berbaju besi emas membentuk segel dengan tangan mereka, dan kuda serta manusia mereka menjadi satu. Himpunan. Ledakan. Namun, begitu formasi terbentuk, formasi itu dihancurkan oleh cahaya ilahi dari sarang Wan Long. Banyak orang terbang dengan darah, dan formasinya langsung terganggu. Jika sarang Wan Long ditekan saat ini, banyak orang akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yue Chang Feng terbiasa bersikap sombong. Menurut pemahamannya, provokasi di pihaknya sudah selesai, dan seseorang dari pihak lain harus datang untuk menengahi. Dia tidak menyangka sarang Wan Long tidak memperhatikan mereka sama sekali, dan serangan mendadak membunuh mereka secara tiba-tiba. Mencari kematian. Yue Chang Feng sangat marah, dan sembilan pembulu darah surgawi di punggungnya memancar, dan baju besi kuning pucat di tubuhnya meraum dan meledak. Apa yang tidak disangka orang adalah baju besi kuning pucat dan pembulu darah naga kelahirannya saling memperkuat satu sama lain. Kekuatan keberuntungan tercampur, dan paksaan meningkat dengan cepat. Yue Chang Feng siap menghadapi dampak dari sarang Wan Long, tetapi sarang Wan Long tidak membunuh mereka, tetapi terus pergi perlahan ke arah semula, diikuti dengan suara malas. Saya tidak membenci orang yang sombong, tapi saya benci orang yang lebih sombong dari saya, dan saya benci orang yang tidak punya kemampuan dan sangat sombong. Ketika Lu Qing Suang mendengar suara itu, rasanya seperti disambar petir, dan dia tidak dapat mempercayai telinganya, dan tim yang dipimpin oleh Lu Qing Suang juga tidak dapat mempercayainya. Itu dia. Saat ini, sarang Wan Long berada jauh. Siapa dia? Yue Chang Feng kaget dan marah. Dialah yang membantu kita mendapatkan armor kuning pucat. Lu Qing Suang menghela nafas. Yue Chang Feng sangat marah pada awalnya dan ingin mengejarnya, tetapi kata-kata Long Chen hampir membuatnya marah, karena kata-kata itu tidak hanya sangat menyakitkan, tetapi juga semakin mempermalukannya. Tapi mendengar kata-kata Lu Qing Suang, Yue Chang Feng tertegun sejenak, memegang tombaknya rat-rat, ragu apakah akan melawan pria sombong ini atau tidak. Oh, ternyata anak hilang itulah yang membuat Peri Qing Suang memanggil kakaknya. Tumeng memutar matanya dan berkata dengan jahat. Jelas sekali, Tumeng sangat licik, dan dia menempatkan eyelinernya sendiri di tim Lu Qing Suang. Dia kenal Long Chen. Peri Qing Suang kita yang terkenal dengan kecantikan yang sangat dingin, sama sekali tidak marah saat dia dianiaya. Wah, aneh sekali, mungkinkah, Tumeng menutup bibirnya dengan tangannya, menunjukkan ekspresi terkejut matian, aku akan membunuhnya sekarang. Yue Chang Feng tiba-tiba marah, pria paling tabu tentang hal semacam ini, belum lagi Long Chen sangat mempermalukannya sebelumnya, bagaimana dia bisa menanggungnya. Lu Qing Suang sangat marah hingga dia menutupi wajahnya dengan embun beku, ingin merobek mulut Tumeng, wanita ini terlalu kejam. Yue Chang Feng, apakah kamu gila? Jelas sekali Anda mengambil inisiatif untuk memprovokasi, tetapi mereka melakukan serangan balik secara pasif, dan mereka tidak membunuh Anda sendirian. Apakah ada masalah? Kami telah diprovokasi tiga kali selama ini, dan jika Anda membunuh mereka semua dan tidak membiarkan satu pun hidup, mereka dianggap penyanyang, bukan? Tanpa bantuannya, bisakah kamu mengenakan baju besi kuning pucat ini? Sekalipun kamu tidak menghargai orang lain, kamu tidak seharusnya membalas kebaikanmu, bukan? Lu Qing Suang meraung histeris, dia menjadi gila, dan dia tidak peduli tentang apapun saat ini. Lu Qing Suang mengamuk, penampilan gila itu mengejutkan Yue Chang Feng, dan amarahnya menghilang tanpa jejak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lu Qing Suang marah ketika dia bergaul Tumeng segera memanfaatkan kesempatan itu, dan Yin dan yang miliknya menjadi marah, oh, kamu sangat protektif terhadap pria itu. Cii! Tiba-tiba, Lu Qing Suang menunjuk ke arah Tumeng dengan belati di tangannya. Semua orang kaget saat melihat belati itu. Pelacur sialan, kaulah yang bercerita di sini, karena kau sangat membenciku, maka ayolah, ambil pedang kutukan, dan bertarung sampai mati. Lu Qing Suang berkata dengan ekspresi muram. Pedang kutukan, juga dikenal sebagai pedang penghakiman, memiliki tanda kelahiran dua orang yang dimasukkan ke dalamnya. Jajimen Rune akan mulai menghitung mundur. Jika kedua orang tersebut gagal memutuskan hidup mereka dalam jangka waktu tertentu, pedang penghakiman akan meledak, dan keduanya akan mati ketika saatnya tiba. Ini adalah hukuman mati tanpa jalan keluar. Beberapa sekte menggunakan pedang penghakiman karena konflik yang tidak dapat didamaikan di antara murid-muridnya. Sebagai pemimpin tingkat kepala, pedang penghakiman hanya akan digunakan ketika terjadi konflik sengit di antara bawahannya dan dia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Sekarang, pedang penghakiman digunakan pada Lu King Suang dan Tumeng, melihat niat membunuh yang kuat. Dia dan Lu King Suang telah bertarung satu sama lain beberapa kali, dan kekuatan keduanya seimbang. Tak satu pun dari mereka bisa mengatakan bahwa mereka bisa memenangkan pihak lain. King Suang, apa yang kamu lakukan? Cepat singkirkan belati terkutuk itu. Wajah Yue Chang Feng berubah drastis, dan dia berteriak dengan tajam. Namun, saat ini, Lu King Suang menatap Tumeng dengan dingin dengan niat membunuh di matanya, memegang pedang pendek, dan tidak berkata apa-apa. Lu King Suang selalu menghormati Yue Chang Feng dan tidak akan pernah menentang idenya, tapi kali ini, dia benar-benar marah. Jika ini terus berlanjut, ksatria lapis baja emas akan dihancurkan oleh mereka. Dia harus membiarkan Yue Chang Feng bangun. Dan jika Yue Chang Feng ingin bangun, dia harus membungkam perempuan jalan ini, Tumeng, jika tidak, dengan dia yang terus-menerus mengipasi api, Yue Chang Feng hanya akan semakin bengkok. Lu King Suang menolak memberikan satu inci pun, bahkan Yue Chang Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk sementara, seluruh ksatria lapis baja emas terdiam. Para anggota ksatria Lu King Suang dan Tumeng mengepalkan senjata mereka erat-erat. Jika terjadi perang antara keduanya, mereka hanya akan memilih untuk membela pengagumnya. Penyadapan Saat semua orang gugup, terdengar suara langkah kaki, dan semua orang terkejut karena seseorang menghampiri mereka. Mereka menoleh untuk melihat gelombang dan melihat seorang pemuda di Singyi berjalan perlahan tidak jauh dari situ. Dalam kehampaan di belakangnya, sebuah dadu besar muncul. Dadu itu tingginya sekitar tiga kaki, persegi dan tegak, bergulir perlahan, dengan ribuan rune bergelombang, terlihat sangat aneh. Saat dia muncul, semua orang termasuk Yue Chang Feng terkejut. Pemuda di Singyi ini hampir berjalan di depan mereka, dan mereka menyadari bahwa persepsi mereka tidak berpengaruh pada pemuda ini. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya, di tangannya, beberapa kartu domino berayun maju mundur, alisnya berkerut, seolah sedang menghitung sesuatu, dia tidak peduli dengan Yue Chang Feng dan yang lainnya. Pemuda di Singyi berjalan perlahan melewati beberapa meter dari semua orang. Pada saat itu, Lu Qing Suang juga sangat terkejut. Melihat pemuda itu, dia bahkan lupa memberi pelajaran pada Tumeng. Berhenti. Tiba-tiba Yue Chang Feng mengulurkan tombak di tangannya, dan angin menderu-deru menghalangi jalan anak itu. 5.670 Yue Chang Feng melihat bahwa Lu Qing Suang tidak mendengarkannya, dan dia tidak dapat menahannya. Pada saat ini, anak laki-laki lain berlari keluar, mengabaikan mereka semua, dan dia sangat marah. Kuda Yue Chang Feng miring ke samping, dengan tombak panjang menghalangi jalan, dan menghalangi di depan pemuda itu. Melihat penampilan Yue Chang Feng, Lu Qing Suang tiba-tiba merasa tidak berdaya. Yue Chang Feng menjadi seperti ini, meskipun karena Tumeng, tapi juga karena sifatnya. Dia sudah terlalu lama disegel, dan otaknya akan rusak. Pemuda ini terlihat lemah, namun ia mampu berjalan di depan semua orang tanpa menimbulkan persepsi semua orang. Bahkan jika Anda memikirkannya dengan keras, Anda tahu bahwa kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Dia tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu menghentikannya? Bukankah ini penuh dengan makanan? Anak laki-laki itu sedang berkonsentrasi memainkan kartu domino, tiba-tiba dia berhenti, tangannya gemetar, dan kartu domino itu jatuh ke tanah. Rintik. Kartu dominonya panjang dan berbentuk garis, berjumlah enam buah. Saat mendarat, mereka berbaris rapi. Tiba-tiba dihadang oleh seseorang, ekspresi kemarahan muncul di wajah pemuda itu, namun ketika dia melihat bentuk domino di tanah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Naga itu menelan ular piton emas, gambaran pemakan diri yang tidak tahu berterima kasih, kejahatan besar. Hula. Anggota kuat dari ksatria lapis baja emas sama sekali tidak peduli dengan omongan anak laki-laki itu. Melihat Yue Chang Feng menghalangi jalan, tim segera berpencar, membentuk lingkaran pengepungan besar, mengelilingi anak laki-laki di tengah. Wah, apa niatmu untuk menyelinap mendekati ksatria lapis baja emasku, jujurlah kemari, jangan minta masalah. Seorang pria inti yang kuat di ksatria lapis baja emas berteriak dengan tegas. Kemunculan pria aneh kali ini hanya bisa menarik perhatian semua orang, dan dia bisa digunakan untuk mengalihkan konflik antara Lu Qing Suang dan Tumeng. Jangan khawatir dengan niatku, kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri. Anak laki-laki itu perlahan-lahan mengambil kartu domino di tanah, meniupkan debu ke atasnya, dan berkata dengan tenang. Adik kecil, apakah kamu ahli ramalan? Anda telah melakukan ramalan sebelumnya, menargetkan kami. Lu Qing Suang melihat bahwa pemuda ini sangat tidak biasa. Demi keselamatan ksatria lapis baja emas, dia harus mengesampingkan keluhannya terhadap Tumeng untuk sementara, menyingkirkan belatinya, dan mendatangi pemuda itu dengan ekspresi yang menyenangkan. Lu Qing Suang melihat mata pemuda ini hitam dan putih, seterang cermin. Di depannya, semua yang ada di hatinya akan tercermin, dan dia terkejut. Anak laki-laki itu melirik ke arah Lu Qing Suang, sedikit terkejut dan berkata, aneh, tapi kamu tidak berada di dalam gajah. Nak, jangan katakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, beritahu aku secepatnya, apa tujuanmu mendekati kami. Seorang pria kuat di bawah Tumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Orang ini sangat cerdas. Melihat Lu Qing Suang bersikap sopan kepada pemuda itu, dia memilih untuk bersikap kasar dan menggunakan metode ini untuk mengekspresikan sikapnya. Pemuda itu bahkan tidak melihat ke arah orang itu, dan berkata kepada Lu Qing Suang, saya mencoba mencari tahu sebab dan akibat dengan satu orang selama ini, tetapi saya masih tidak dapat memahaminya. Anda baru saja menghentikan saya, dan dominonya jatuh seperti sebuah gambar. Ini sepertinya karena penyebab Anda, dan hasilnya tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2 Lu Qing Suang terkejut, dan buru-buru bertanya, apa yang disebut naga yang menelan ular piton emas, melupakan kebenaran dan melahap dirinya sendiri, adalah pembunuhan besar, mengapa? Anak laki-laki itu memandang Lu Qing Suang dan berkata, apakah ada darah di tubuhmu? Kristal darah surgawi, Lu Qing Suang terkejut. Saya punya sepotong. Pada saat ini, seorang pria kuat dari ksatria lapis baja emas berdiri, memegang tombak darah seukuran telapak tangan. Berikan padaku, kata anak laki-laki itu. Berikan padamu. Mengapa, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir? Siang siye butuh uang, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya. Ayo minggir, aku pergi. Anak laki-laki itu berkata dengan ringan. Hari ini pertarungan darah sangat berharga, dia mendapatkannya secara tidak sengaja di alam mendalam Tianmai, bagaimana dia bisa memberikannya sesuka hati. Pria itu hendak mengejek, tapi tumeng mengedipkannya. Artinya jelas, berikan dia sesuatu, dan setelah dia selesai berbicara, bunuh dia dan dapatkan kembali barangnya. Patah. Pemuda itu mengulurkan tangan untuk mengambil tombak darah yang terbang itu, memasukkannya ke dalam sakunya, dan berkata. Naga menelan ular piton emas, menurut penampakan heksagram yang paling sederhana, itu adalah naga yang menelan keturunannya sendiri. Piton emas, hanya setelah mendapatkan rahmat dari naga asli, menggunakan darah naga untuk membuang sampahnya, mendapatkan sisi kemas, dan melahirkan udara suci, dan ular piton emas telah menjadi spesies ular piton yang paling dihormati. Tetapi ular piton emas pada dasarnya rakus, berpikir bahwa kekuatan yang diberikan oleh naga terlalu kecil, dan lebih banyak kekuatan harus diberikan kepadanya, sehingga ia dapat langsung berubah menjadi naga dan memberontak tanpa latihan keras. Inilah yang disebut dengan self-pagia yang tidak tahu berterima kasih. Lupakan kebenaran dan makan sendiri, kata-katanya singkat dan tidak perlu dijelaskan. Adapun naga yang menelan ular piton emas, naga dapat diartikan sebagai keluarga naga, atau dapat juga diartikan sebagai orang yang bermarga naga, atau yang memupuk kesaktian keluarga naga. Adapun ular piton emas sama saja, bisa diibaratkan dengan kelan ular piton, atau sisik emas yang ditambahkan ke tubuh, dan kebaikannya akan dibalas. Diam. Alis Yue Changfeng berdiri tegak ketika dia mendengarnya, dan matanya hampir memuntahkan api. Bagaimana ini bisa menjadi ramalan? Apakah ini jelas sebuah kutukan? Sial, apa hubungannya dengan Longchen? Kata Tumeng dengan wajah muram sambil mengertakkan gigi. Debu panjang, mungkinkah kakak Long yang dikatakan orang besar itu? Orang yang jelas-jelas tidak mengenalnya, tapi bisa membuatku gelisah, tapi dia tidak tahu sebab dan akibatnya. Anak laki-laki itu terkejut sejenak, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara pada dirinya sendiri. Melihat pemuda itu, Lu Qing Suang terkejut. Dia bahkan curiga pemuda ini mengenal Longchen dan sengaja datang untuk mempermalukan mereka. Namun, orang luar seharusnya tidak mengetahui detail seperti itu tentang Longchen dan dia, dan berdasarkan pemahamannya tentang Longchen, Longchen bukanlah tipe orang yang suka memamerkan segalanya, bahkan jika keduanya saling mengenal, Longchen mungkin tidak. Katakan padanya. Yang paling penting adalah apa yang disebut rasa tidak berterima kasih terjadi begitu saja, bagaimana pemuda ini bisa tahu. Terlebih lagi, melihat pemuda dengan mata jernih ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang pengkhianat, dan tidak ada niat main-main dalam ekspresinya. Mungkinkah dia benar-benar meramalkan hal ini? Akan sangat mengerikan jika benar adanya. Berdengung. Tiba-tiba sebuah tombak di tangan seorang pria kuat gelombang menunjuk tepat ke tenggorokan anak laki-laki itu, dan berteriak dengan tajam. Jika kamu tidak ingin mati, segera bawa masuk. Tanda-tanda itu berkilat di tombak, dan ujung tombak yang tajam, membawa aura pembunuh, berjarak kurang dari 3 inci dari tenggorokan anak laki-laki itu. Pemuda itu diarahkan oleh tombaknya, mengerutkan kening, menatap pemilik tombak itu perlahan, dan berkata dengan dingin. Itu adalah hadiah dari surga, kamu tidak boleh mati di tanganku, tapi kamu membuatku sangat tidak nyaman, itu saja, aku tidak akan meminta bayaran darimu, biarkan aku mengubah hidupmu. Hati-hati. Tiba-tiba Yue Chang Feng berseru, kinya telah terkunci pada anak laki-laki itu, dan tiba-tiba anak laki-laki itu menghilang dari kunci kinya, ini adalah situasi yang belum pernah ditemui Yue Chang Feng sebelumnya. Kotoran. Cahaya putih menembus alis pria itu, dan terbang keluar dari belakang kepalanya, membawa hujan darah, dan vitalitasnya terputus dalam sekejap. Terima kasih.